Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengubah DPI menjadi 300 ya karena defaultnya ya di inscribe itu adalah 96 DPI Nah contohnya disini ketika kita ingin mengexportnya ya saya kasih contoh aja ini seperti kotak square ini dengan ukurannya disini adalah 2000 x 2000 Nah ukuran ini adalah biasanya saya gunakan untuk mengupload sebuah logo di 99 desain Nah disini misalnya kita akan export ya bentuknya disini kita pergi ke file kemudian disini kita export png image kemudian disini kita lihat teman-teman ya ukurannya adalah menjadi 96 DPI Nah 96 DPI ini biasanya kalau kita ingin mengubahnya 300 ya contohnya disini disini ukurannya sudah pas ya yaitu 2000 x 2000 misalnya kita ganti menjadi 300 maka ukurannya akan berubah Nah disinilah kelemahan salah satu inscapenya teman-teman ya lalu kemudian bagaimana kita akan mengubahnya ukurannya tetap di 300 DPI tapi ukuran ini tetap tidak akan berubah menjadi 200 Nah disini kalau misalnya disini 300 kemudian disini kita ubah menjadi 2000 maka dia akan kembali ke awal teman-teman ya menjadi di 96 DPI lagi Nah disini contohnya kita ubah dulu DPI nya 300 kita akan enter kemudian si logo ini misalnya sudah kita buat maka kita export lagi maaf kita kecilkan tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan kemudian kita paskan aja disini di ukurannya 200 teman-teman ya maaf 2000 pixel disini kita ubah dulu contohnya seperti ini kita oke nah kalau sudah mendekati disini tinggal kita ubah disini teman-teman ya disini ada bagian wide nya kita kecilin aja disini sampai dengan di angka 2000 oke disini kemudian disama di angka 2000 nah beginilah caranya teman-teman untuk mengubah DPI nya menjadi 300 oke nah kalau sudah seperti ini tinggal kita export saja kita export disini export us kemudian seperti biasa kita simpan aja disini misalnya namanya test ya kemudian disini kita simpan di picture misalnya kemudian disini kita DPI aja namanya kemudian kita klik save oke oke kita tunggu sekarang kita coba test ya apakah sini sudah berhasil ukurannya dengan 2000 kita pergi ke file kemudian disini kita cek ya picture kemudian disini kita cek tadi namanya disinilah DPI nah disini kita coba cek ya klik kanan kemudian kita cari disini properties nah disini teman-teman ukurannya tetap 20 KB oke kemudian disini detailnya ya 2000 x 2000 kemudian di bitnya dipnya 32 disini formatnya PNG dan seperti ingat caranya teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like, share, komen dan juga di subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya Hintra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh